Misteri rumah berdarah jelit 7. Bab 19. Suasana di tengah ruangan tengah masih tetap saja seperti sedia kala, hanya sewaktu Peltian Ki serta Tong Ling berjalan masuk, rata dua para jago yang hadir di sana pada memandang mereka dengan sinar mata penuh perkasaan terperanjat bergidik dan kagum. Senyuman Tong Ling masih tetap menghiasi bibirnya seperti sedia kala, setibanya di hadapan Houto akan langsung tegurnya. Hu Chung Chu, entah dimanakah putri kesayanganmu hee.hee.hee.saudara. Kau boleh berlega. Hati, aku sudah kirim orang untuk mengundang ia datang kemari. Kalau begitu, aku harus mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Hu Chung Chu. HMMM. Kalian berdua silahkan minum arak. Tong Ling tanpa banyak ruwel angkat cawan sendiri lantas diangsurkan ke hadapan wajah Peltian Ki. Paheng serunya sambil tertawa. Aku menghormati secawan arak buat kecurigaanmu. Terima kasih. Paheng, aku ingin bertanya kepadamu. Sebetulnya Ki Yang Tu itu seorang pria atau seorang gadis? Mana aku bisa tahu sampai detik ini pun aku belum pernah berjumpa dengan Ki Yang Tu. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaanmu itu? Bagaimana jadi kau pun tidak tahu kalau Ki Yang Tu itu seorang pria ataukah seorang gadis? Kemungkinan sekali dia adalah seorang pria, tapi, ada kemungkinan besar pula dia adalah seorang gadis yang sedang menyaru seorang pria. Mendengar jawaban tersebut, air muka Tong Ling kontan berubah hebat, ia menggertak giginya kencang dua agaknya saking gemasnya kepingin sekali dia orang memerseni sebuah tempelengan ke atas wajah Peltian Ki. Tong Te, kau jangan terlalu keburu marah dulu, perkataanku ini adalah perkataan sungguh-sungguh, ujar pemuda itu sambil tertawa. Baik-baiklah, anggap saja aku sangat lihai, belum habis Tong Ling berkata, mendadak. Sau Hiap benar-benar memiliki kepandaian silat yang amat lihai, biarlah loho hormati secawan arak kepadamu, ujar seseorang dengan suara yang nyaring. Mendengar suara itu, baik Peltian Ki maupun Tong Ling sama-sama merasa amat terperanjat dan segera menoleh ke arah mana berasalnya suara tersebut. Maka tampaklah seorang kakek tua bercambang dengan keren dan bibir penuh senyuman sudah berdiri di sisi kedua orang itu. Akhiranya orang ini adalah Cu Tong Hoa. Pikir pemuda tersebut di dalam hatinya. Belum sempat ia mengambil suatu tindakan, Tong Ling sambil tersenyum sudah mengangkat cawannya di tangannya. Terima kasih atas perhatian loociampoei kepada diri Chai Hei, hal ini benar-benar membuat aku merasa amat bangga. Sekali teguk ia menghabiskan isi cawannya. Sedang Pek Tian Ki sendiri diam dua merasa amat terperanjat, munculnya Cu Tong Hoa di tempat itu tanpa ditanya lagi sudah jelas terpera bahwa maksud tujuannya tidak meleset dari diri Tong Ling. Dengan demikian, rasanya ada kemungkinan besar Tong Ling yang berada di hadapannya ini bukan lain adalah Ki Yang Tu. Teriam kasih Tong Sau Hiap suka memberi muka kepadaku, ketika itu terdengarlah si kakek tua bercambang sudah berseru. A-a-a-a-a-ho-ociampoei terlalu memuji. Dan siapakah dia orang sinar metu cu Tong Hoa perlahan dua beralih ke atas wajah Pek Tian Ki dan sengaja mengajukan pertanyaan tersebut. Chai Hei bernama Pek Tian Ki, sahut pemuda itu buru-buru. O-o-o-o-u-titi kiranya pesau hiap, he-he-he-i agaknya. Sau eh hiap sedang menderita sakit? Eh-hm, benar. Penyakit apa? Bukan sakit rindukan. Mendengar perkataan itu, Pek Tian Ki hanya tertawa pahit. Sudah tentu bukan. Kalau kau memang sedang sakit, aku pun tidak paksa untuk menghormati secawan arak kepadamu. Lo-o-o-ciampoei tidak perlu sungkan-sungkan. Sampai detik ini juga Pek Tian Ki masih belum tahu jelas cu Tong Hoa yang ada di hadapannya ini sebenarnya adalah seorang pria ataukah seorang gadis. Apalagi ia pandai sekali di dalam menyaru, rasanya sulit untuk membedakan jenis kelamin yang sebenarnya. Pada waktu itulah. Cu Tong Hoa sudah berjalan balik ke asal tempat duduknya. Setelah Cu Tong Hoa berlalu, dengan suara setengah berbisik Tong Ling lantas menoleh ke arah Pek Tian Ki. Hehehe, siapakah sebetulnya orang itu? Bagaimana aku bisa tahu teriak pemuda itu kaget, hatinya berdebar keras. Aku lihat jejaknya amat mencurigakan, ilmu menyamar dari orang ini amat lihai sekali, tetapi tak bakal bisa lolos dari sepasang mataku. Aku tahu dia orang paling banter berusia 20 tahun. Setelah bergaul beberapa waktu lamanya, terhadap diri Tong Ling Seng pemuda tersebut sudah menaruh was-was, hatinya bergidik juga menghadapi darah ini, karena bukan saja ia memiliki kepandaian silat yang amat tinggi, bahkan sepasang matanya terlalu lihai untuk memecahkan penyamaran orang lain. Oh-oh-oh-oh, titik sungguh sengaja teriaknya dengan ada kaget. Sedikitpun tidak salah. Menurut penglihatanmu, dia orang adalah seorang pria ataukah seorang gadis? Kelihatannya mirip seperti seorang pria, gerak-gerik orang ini sangat mencurigakan, kemungkinan sekali adalah orang itu. Siapa수가 Klying Tu? Apa? Kau katakan titik dia titik dia titik dia adalah Ki Yang Tu kata pektian kita dapat menahan rasa kagetnya lagi setelah mendengar perkataan tersebut, sehingga ia berseru tertahan. Sedikit pun tidak salah, kemungkinan besar ia adalah orang Shi Ki Yang tersebut. Kini, urusan semakin lama berubah jadi semakin kacau, Chu Tong Hoa menaruh curiga kalau Tong Ling adalah Ki Yang Tu, sebaliknya Tong Ling menaruh curiga pula kalau Chu Tong Hoa adalah Ki Yang Tu. Sebenarnya siapakah Ki Yang Tu itu? Pektian Ki betul-betul dibuat pusing tujuh keliling oleh persoalan ini. Hehehe titik hehehe peduli dia orang benar Ki Yang Tu atau bukan, aku tetap akan menyelidiki keadaannya, seru Tong Ling sambil tertawa dingin. Sinar mata Pektian Ki perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah Tong Ling, tampaklah air muka gadis tersebut pada saat ini sudah terlintas suatu kebulatan tekat serta hawa napsu membunuh yang tebal. Hal ini seketika itu juga membuat Pektian Ki merasakan hatinya bergidik. Disebabkan Ki Yang Tu, sebuah ruangan pesta ulang tahun yang semula sangat meriah itu kini penuh diliputi kecemasan dan ketegangan, diam-diam pemuda Shi Pe ini memuji kecakapan serta kelihayan dari manusia yang bernama Ki Yang Tu itu. Ki Yang Tu yang asli apakah dapat munculkan dirinya? Sudah tentu, hal ini pasti akan terjadi, hanya sekarang tergantung kapankah waktunya ia akan muncul. Pada waktu itu, suara langkah yang lambat bergema memecahkan kesunyian, tampaklah seorang darah cantik berbaju merah dengan langkah yang mengiurkan sudah muncul di ruangan besar itu. Melihat munculnya gadis cantik itu, Pektian Ki rada tertegun juga dibuatnya. Darah cantik berbaju merah yang muncul di tengah ruangan pesta ini bukan lain adalah gadis yang ditemuinya sewaktu berada di loteng tadi, wajahnya benar dua amat cantik jelita tiada tandingan titik. Bibirnya kecil, hidungnya yang mancung, serta biji matanya yang jeli titik benar dua amat mempesonakan. Tia, entah ada urusan apa kau orang tua memanggil Inji Sapa gadis tersebut sambil memberi hormat kepada ayahnya Hutoakan. Inji kata Hutoakan setelah tertawa tawar, ayahmu sudah kalah bertaruh dengan orang lain, maka dari itu harapkah suka melayani kedua orang itu minum arak. Perintah dari Tia, Siawuli mana boleh membangkang? Entah kedua orang manakah yang harus aku layani? Kedua orang itu, ujar Hutoakan sambil menuding ke arah pektian ki serta tongling. Kau pergilah layani mereka minum arak. Tia, kau tidak usah risau, aku akan melaksanakan perintahmu itu. Ehm kalau begitu pergilah. Dengan langkah yang menggerahkan gadis cantik itu mendekati meja perjamuan dari pektian ki serta tongling, waktu itu di atas bibir tongling kelihatan tersungging suatu senyuman yang amat dingin. Gadis tersebut setibanya di depan meja perjamuan kedua orang muda itu, dengan sangat hormat lantas menjurah, ujarnya, kalian berdua suka datang kemari mengucapkan selamat buat Tia, aku Huxiawin mewakili Tia mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Haa 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 nonahu. Bukan saja wajahmu amat cantik, kiranya pembicaraanmu pun amat manis, Goda tongling sembelari tertawa. Aka arh saw hiap terlalu memuji. Ehm, sungguh, sungguh kau amat cantik, nonahu, silahkan duduk. Terima kasih. Walaupun Huxiawin adalah seorang gadis perawan yang jarang sekali keluar rumah, tetapi bagaimanapun juga dia adalah putri seorang jagoan buling yang tidak terlalu mengikat diri dengan adat istiadat kuno yang terlalu menjerat kebebasan seseorang. Dengan tiada rasa jengah atau rikuh lagi, gadis tersebut sudah duduk di samping kedua orang muda tersebut. Dalam hati Pek Tian Ki mengerti, Tongling memaksa agar Huxiawin suka munculkan dirinya pasti bukan dikarenakan untuk melayani mereka minum arak saja, dibalik kesemuanya ini pasti ada sesuatu persoalan yang hendak dilakukan. Karena itu pemuda tersebut selama ini tetap bungkam dalam seribu bahasa, ia ingin melihat apa yang hendak. Dilakukan Tongling terhadap gadis cantik itu. Huxiawin angkat poci arak untuk penuhi cawan Tongling serta Pek Tian Ki, kemudian memenuhi pula cawannya sendiri, setelah itu ujarnya sambil angkat cawan. Mari, aku hormati kalian berdua dengan secawan arak. Sekali teguk ia habiskan isi cawannya. Nonahu, sungguh hebat kekuatan minum arakmu, seru Tongling sambil tersenyum. Inilah yang dinamakan mempertaruhkan nyawa malayani lelaki sejati, sahut Huxiawin sambil tertawa manis. Kalian berdua silahkan menikmati arak, aku hendak mengundurkan diri. EEEEI.EEEEI.NONAHU. Kenapa kau harus tergesa dua? Aku masih ada perkataan yang hendak ditanyakan kepadamu. Mendengar perkataan dari Tongling ini, kelihatan Huxiawin rada melengak, badannya yang sudah bangun berdiri kembali duduk di kursi. Entah ada urusan apa yang hendak saudara tanyakan, aku ada satu persoalan penting yang hendak. Kutanyakan kepadamu. Silahkan saudara mengutarakan secara terus terang, menurut berita yang aku dengar, agaknya antara nona. Huxiawin dengan Kiang Tu mempunyai ikatan perkawinan sedikit pun tidak salah. Pernahkah kau orang berjumpa dengan Kiang Tu? Gadis cantik itu menggeleng lalu menghela nafas. Walaupun aku dengan dirinya ada ikatan perkawinan. Tetapi selama ini belum pernah kujumpai dirinya barang sekalipun. Lalu tahukah kau bagaimana watak dari Kiang Tu itu tahu sedikit? Tiap pernah beritahu kepadaku tentang soal. Ini. Ehem titik. Dan tahukah kau akan hubungan antara Kiang Tu dengan ayahmu? Kiang Tu adalah putra dari Sam Chiat Sin Chun, adalah sahabat karib dari ayahku dan sejak Sam Chiat Sin Chun meninggal. Sam Chiat Sin Chun mati karena apa tiba-tiba pektian Ki menimbrung. Soal ini aku pun tidak tahu. Lalu bagaimana selanjutnya? Setelah Sam Chiat Sin Chun meninggal dunia, tiap pernah melakukan pencarian terhadap putranya Kiang Tu, tetapi susah payah tidak mendatangkan hasil apapun, sampai pada setahun yang lalu, mendadak Kiang Tu munculkan dirinya dalam dunia Kang W. Karenanya, ayahmu lantas merasa tidak puas dengan tindak tanduk serta kelakuan dari Kiang Tu. Sedikit pun tidak salah. Bagaimana menurut perasaanmu terhadap tindak tanduk serta kelakuan Kiang Tu ini? Biji matanya yang jeli itu mendadak memperlihatkan perasaan sedih, ia menghela nafas perlahan. Hehehe. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku percaya bahwa ia tak akan sejahat seperti apa yang disiarkan oleh orang-orang bulim. Aku dengar orang berkata bahwa ayahmu hendak membatalkan ikatan perkawinanmu dengan Kiang Tu. Bagaimana menurut pendapatmu menghadapi persoalan ini? Aku tidak setuju, perkawinan sudah ditetapkan dan selama hidup tak akan ku sesali. Beberapa patah perkataan ini langsung menimbulkan perasaan kagum di dasar hati perktian Ki serta Tong Ling, tidak malulah darah berbaju merah ini disebut seorang gadis suci yang pegang teguh janji. Bila mana ayahmu bersikeras hendak batalkan ikatan perkawinan? Apa yang hendak kau lakukan tanya Tong Ling lebih lanjut sambil tertawa pahit? Aku bisa menunggu dirinya, menunggu Kiang Tu. Benar aku bisa menunggu dirinya dan selama hidup tak akan kawin dengan orang lain. Bila aku adalah Kiang Tu, hatiku akan ikut terharu oleh pernyataan Nona yang begitu mempesonakan. Husia Win hanya bisa tertau pahit, setelah bungkam beberapa saat akhirnya kembali ia berkata, Entah masih ada urusan apalagi yang hendak kau tanyakan? Sudah tak ada lagi. Kalau begitu aku mohon diri dulu. Nona hu silahkan, terima kasih, terima kasih. Koma. Perlahan-lahan Husia Win bangun berdiri, tetapi selagi. Hendak melangkah pergi, mendadak titik seperti ia sudah teringat akan sesuatu, sambil putar badan tanyanya. A-a-aruh. Hampir-hampir saja aku sudah lupa menanyakan nama besar dari kalian berdua. Aku bernama Tong Ling dan ia bernama Pek Tian Ki. Husia Win mengangguk perlahan ia pun putar badan dan berlalu. Menanti gadis tersebut sudah berlalu, sinar metu, Tong Ling dialihkan ke atas wajah Pek Tian Ki, Tampaklah di atas wajahnya yang kurus kering penuh diliputi kemurungan, alisnya berkerut seperti sedang memikirkan sesuatu persoalan. Apa yang sedang kau pikirkan Tegur Tong Ling perlahan? A-a-ah. Tidak mengapa. Pek Tian Ki tertawa. Peristiwa ini benar-benar meruakan suatu peristiwa yang sangat membingungkan, sebenarnya siapakah yang tuh itu? Aku pikir sebentar lagi ia pasti dapat munculkan dirinya di sini. Bagaimanapun pada saat ini aku tak ada urusan lain dan diam pikir Pek Tian Ki dalam hatinya. Lebih baik aku tetap tinggal di sini untuk melihat perubahan selanjutnya dalam peristiwa ini. Perduli apapun yang akan terjadi, agaknya peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan dia pribadi, karena itu ia harus membuat jelas persoalan ini. Pek Tian Ki kau duduklah di sini sebentar, aku hendak keluar sebentar, seru Tong Ling mendadak sambil bangun berdiri. Apa yang hendak kau lakukan pemuda itu rada melengak. Jelas sekali menunjukkan urusan sedikit di luar dugaan sewaktu melihat Tong Ling hendak berlalu dan hal ini segera menyeret pikirannya untuk menduga siapakah gadis itu. Sudah tentu Tong Ling sendiri pun mengerti maksud dari Pek Tian Ki tersebut. Bukankah aku sudah berkata bahwa aku ingin keluar sebentar, serunya cepat. Apa yang hendak kau lakukan? Dengan wajah Riku Tong Ling menunduk, lalu sambil menjatuhkan diri ke dalam peluknya Pek Tian Ki bisiknya lirih. Urusan dari kami kaum gadis amat banyak sekali, hanya soal-soal itu tak dapat aku ucapkan keluar. Akhirnya Pek Tian Ki dapat dibuat mengerti, dengan perasaan apa boleh buat, ia mengangguk. Sewaktu aku pergi nanti, perhatikanlah kakek bercambang yang amat misterius itu dan amati juga semua orang yang patut dicurigai, ujar Tong Ling kembali. Demikianlah Tong Ling, si gadis misterius ini lalu berlalu dari dalam ruangan. Dengan berlalunya Tong Ling secara mendadak ini, sudah tentu memancing perhatian banyak orang, sinar metu semua hadirin yang ada di dalam ruangan bersama-sama dialihkan ke atas tubuhnya. Sebaliknya Tong Ling dengan tenang seperti tidak pernah terjadi sesuatu, tetap melanjutkan perjalanannya keluar ruangan. Sinar metu Pek Tian Ki perlahan-lahan menyapu sekejap ke seluruh ruangan, mendadak hatinya merasa terperanjat karena di dalam sekejap metu itulah cutong. Hoa yang menyaru sebagai seorang kakek tua bercambang pun sudah lenyap tak berbekas. Pemuda Sipa ini merasakan hatinya bergidik, ia mulai menduga di antara kedua orang itu pasti salah satu adalah Kiang Tu, kalau tidak tak mungkin dalam waktu yang bersamaan kedua orang itu bersama-sama melenyapkan diri dari pandangan. Agaknya suatu pertarungan yang mengerikan sekali bakal berlangsung, suasana terasa berubah semakin tegang. Sekarang, Pek Tian Ki dapat menarik kesimpulan, bahwa di antara Cu Tong Hoa serta Tong Ling, salah satu di antaranya kemungkinan besar adalah Kiang Tu si manusia misterius itu. Mendadak titik. Suara bentakan nyaring menyadarkan dirinya dari lamunan, terdengar hutoakan dengan lantang sedang berseru. Kawan-kawan sekalian, silahkan meneguk secawan arak. Sinar mati semua orang tak terasa pada dialihkan ke arah hutoakan, suasana di tengah ruangan jadi sunyi senyap, kembali tak kedengaran sedikit suara pun. Kawan-kawan sekalian ujar hutoakan kembali. Menggunakan kesempatan di dalam merayakan ulang tahun loolap ini, ada suatu urusan hendak aku sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Suasana di dalam ruangan tersebut semakin sunyi lagi, sampai jarum yang terjatuh ke atas lantai pun pasti kedengaran. Tempo dulu, loolap dengan Sam Chiat Sin Chun sebagai jagoan yang paling lihai, waktu itu adalah sepasang sahabat karib, Kiang Lang Ada menaruh sedikit budi pertolongan. Kepaat girloolap, rasanya di dalam peristiwa ini kawan dua sudah pernah mengetahuinya bukan, ujar seorang tua itu kembali. Sedikit pun tidak salah, urusan ini pernah kami dengar, sahut seseorang dengan lantang. Waktu itu, aku sudah menjodohkan putriku kepada Kiang Tu putra dari Kiang Lang, sambung hutoakan sambil tertawa. Hanya saja setelah Kiang Tu munculkan dirinya di dalam dunia Kang Ngong ternyata sudah berubah jadi seorang bajingan iblis cabul yang ganas dan iblis pembunuh manusia berdarah dingin, maka dari itu setelah aku berpikir keras tiga kali, loolap merasa bahwa kebahagiaan Siaweli tak dapat dihancurkan di tangan Kiang Tu. Kera berpikir dari Hau Chung Chu sedikit pun tidak salah. Koma teriak para hadirin dengan gaduh. Tidak salah, putrimu tak dapat dijodohkan dengan iblis terkutuk itu. Tindakan dari Hau Chung Chu sangat tepat. Kiranya para hadirin yang ada di dalam ruangan tersebut rata-rata pada memuji tindakan dari hutoakan ini. Oleh karena itu, sambung hutoakan sambil ulapkan tangannya. Di hadapan saudara dua sekalian aku orang Syihu hendak mengumumkan, bahwa sejak hari ini ikatan perkawinan antara Siaweli Ho Siawin dengan Kiang Tu dengan resmi diputuskan. Baru saja Hau To akan berbicara sampai di situ, mendadak. Tunggu sebentar serentetan suara bentakan yang amat dingin bergema memenuhi angkasa. Suara bentakan tersebut amat dingin, kaku dan penuh mengandung hawa napsu membunuh, sehingga rata dua semua hadirin dibuat bergidik oleh kejadian tersebut. Sewaktu semua orang jongakan kepalanya, tampaklah di depan pintu ruangan itu secara mendadak sudah muncul seorang manusia berkurudung. Sekali lagi para jagor dibuat bergidik melihat kejadian itu. Sinar mata petian ki berkilat, hatinya berdebar keras, sedang suasana dalam ruangan itu, berubah jadi sunyi senyap bagaikan di tengah kuburan saja. Tak seorang pun di antara para jago yang meneriakan siapakah orang itu, tapi dalam hati mereka sudah pasti merasa sangat jelas kalau orang ini tak usah diragukan. Pastilah sang iblis yang paling menakutkan pada saat ini, kaki angcu adanya. Suasana dalam ruangan begitu sunyi, hening, menyeramkan dan amat mengerikan. Dengan langkah yang lebar dan menimbulkan suara detakan nyaring, orang berkerudung itu selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam ruangan, setiap langkah kakinya meninggalkan suara yang amat menyeramkan. Sudah tentu Houto akan sendiri pun tahu kalau siapakah orang tersebut. Sambil tertawa dingin tiada hentinya, ia membentak keras. Siapa? Orang berkerudung itu sama sekali tidak menghentikan langkah kakinya, ia tetap melanjutkan langkahnya setindak demi setindak mendekati seorang tua itu. Heee titik heee titik heee apakah kau orang ingin tahu siapakah diriku serunya kaku? Sedikit pun tidak salah. Buat apa kau tanyakan lagi? Aku pikir kawan dua yang ada di kalangan ini rata-rata sudah pada mengerti semua, siapakah diriku. Aku minta kau yang jelaskan sendiri siapakah dirimu Kiang Tu. Apa haaa? Kiang Tu. Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh ruangan mendadak meledak suara jeritan kaget yang gegap gempita, air muka setiap hadirin tak terasa sudah berubah terlintas suatu perasaan terperanjat dan ketakutan. Pehtian Ki sendiri pun dibuat terperanjat oleh kejadian ini, sinar matanya tanpa berkedip segera dialihkan ke atas tubuh si manusia misterius Kiang Tu. Heee 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 kiranya kau lah yang bernama Kiang Tu, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu. titik jengek kau tu akan sambil tertawa dingin. Benar, aku memang ada maksud untuk munculkan diri pada saat seperti ini. Kiang Tu. Aku sudah pergi kemana-mana untuk mencari jejakmu, ternyata kau sembunyi tidak mau munculkan diri. HMMM. Aku tidak ingin menemui manusia semacam kau, karena itu aku menghindari setiap perjumpaan dengan dirimu, kau sudah mengerti. Peduli kau ingin menghindari aku atau tidak, aku tidak mau ambil peduli, bagaimanapun juga akhirnya pada saat. Ini kita berjumpa satu sama lainnya, Kiang Tu, antara ayahmu dengan diriku pernah mempunyai suatu ikatan persahabatan yang sangat terat. Soal ini aku tahu. Sewaktu Kiang Tu sedang menyahut tadi, ia sudah meloncat ke hadapan Houto akan kurang lebih satu kaki jauhnya, kemudian baru berhenti, kejadian ini sudah tentu membuat suasana di dalam ruangan tersebut berubah semakin tegang dan penuh diliputi hawa membunuh. Kiang Tu. Hatiku benar dua terluka terhadap semua tindak tandukmu setelah kau orang munculkan diri di dalam dunia persilatan, seru Houto akan kembali dengan nada yang amat dingin. Soal ini, aku sih tak akan ambil peduli. Karena perbuatan dan tindak tandukmu sangat kurang ajar, cabul dan ganas, maka aku putuskan mulai detik ini hubungan antara putriku dengan dirimu putus sampai di sini saja. Heheheheh, tidak bisa jadi. Teriak Kiang Tu dingin. Tidak bisa jadi? Benar, tidak bisa jadi bentak Kiang Tu lagi dengan suara yang kasar. Nada suara tersebut penuh diliputi hawa napsu membunuh, hal ini membuat setiap orang merasakan bulu kuduknya pada berdiri. Sungguh aneh tak terasa lagi pektian Ki berseru tertahan setelah melihat kejadian itu. Kiranya ia dapat berseru aneh ini, karena ia mengerti kalau Kiang Tu yang ada di hadapannya pada saat ini. Bukanlah Kiang Tu yang asli, lalu apa sangkut pautnya dengan dibatalkannya perkawinannya ini? Tetapi Kiang Tu palsu ini ternyata tidak menerima keputusan dibatalkannya perkawinan itu dengan senang hati, jadi jelas dibalik ke semuanya ini pasti masih tersimpan alasan dua yang lain. Bukankah kejadian ini sangat membingungkan hatinya? HMMM. Perkataan yang aku katakan selamanya berat bagaikan gunung dan tak akan berubah kembali, teriak Uto Akan tegas. He-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Uto Akan. Aku mau bertanya kepadamu, ide untuk membatalkan perkawinan ini datangnya dari dirimu sendiri ataukah dari putrimu? Keputusanku sendiri, apakah putrimu setuju? Aku putuskan sendiri persoalan ini. Huto akan teriak Kiang Tu dengan keras. Tidak salah puterimu adalah seorang gadis yang berwajah amat cantik, tetapi aku Kiang Tu pun bukanlah manusia yang belum pernah menemui gadis cantik, jikalau puterimu suka berbicara sendiri bahwa secara tulus ia ingin putuskan hubungan perkawinan ini, maka Chai He pun dengan senang hati akan menerima keputusan tersebut. Bang Sat, bukankah tadi sudah kukatakan bahwa urusan ini dapat aku putuskan sendiri? Jadi dengan demikian, kau tidak ingin mengundang puterimu untuk keluar dan menjawab sendiri keputusan ini jengek Kiang Tu dengan ketus. Tak ada perlunya. Kurang ajar, potong jagoan Shi Kiang itu dengan suara gemboran yang keras, kau harus undang dia keluar, karena yang akan kawin dengan aku bukan dirimu, tapi dia, puterimu. Suara bentakan ini penuh mengandung napsu membunuh, hal ini membuat para jago yang ada di dalam ruangan jadi merindik dan bergidik, keganasan serta kebuasan dari Kiang Tu ini benar-benar bukan kabar bohong belaka. Aku sudah bilang, tidak perlu potong huto akan tetap dingin. Bab 20. Mendadak Kiang Tu memperdengarkan suara tawanya yang amat menyeramkan, suara tertawa tersebut bukan saja amat sombong, seram bahkan mengandung hawa napsu membunuh yang amat tebal. Suara tertawa sangat menyeramkan ini dapat membuat hati orang ketakutan sehingga terkencing. Huto akan, aku ingin bertanya kepadamu, kembali ia membentak keras sambil memperdengarkan suara tertawa sinisnya, mengapa Kiang Lang dapat disebut orang sebagai Sam Chiat Sincun? Karena ia ternama dengan perempuan, arak serta hartanya. Sedikit pun tidak salah, lalu siapa pula yang mendirikan istana harta, istana perempuan serta istana arak itu? Sam Chiat Sincun. Beberapa patah perkataan itu segera membuat pektian Ki jadi amat terperanjat karena persoalan ini sedikit banyak. Ada di luar dugaan pemuat tersebut, ia sama sekali tidak menyangka kalau istana harta, istana arak serta istana perempuan yang merupakan perguruan aneh di dalam bulim pada saat ini ternyata didirikan oleh Sam Chiat Sincun. Bagaimana kah watak dari Sam Chiat Sincun itu? Bagaimana hasil yang sudah ia lakukan? Selagi pektian Ki sedang berpikir keras, Kiang Tu sudah berkata kembali dengan suara yang amat dingin. Hu To Akan, kalau memang istana harta, istana perempuan serat istana arak didirikan oleh Sam Chiat Sincun, lalu aku mau bertanya lagi kepadamu secara bagaimana Sam Chiat Sincun bisa menemui ajalnya? Aku tidak tahu. Apa? Kau tidak tahu. Nada ucapan dari Ki yang tuin penuh berisikan hawa napsu membunuh yang amat menyeramkan, agaknya jawaban dari Hu To Akan ini sudah mengusarkan hatinya. Tidak salah sahut Hu To Akan dingin. Aku tidak mengetahui apa sebabnya ia mati. Bagaimana dengan Moimu ayamu apa? Hu Chung Chu masih mempunyai seorang Moimui bukan? Kenapa kami belum pernah dengar orang mengatakan soal ini? Tanda petik. Titik. Titik. Para jago bulim yang ada di dalam ruangan tersebut rata dua dibuat terperanjat oleh perkataan dari Ki yang tu ini. Mereka benar-benar tidak nyana kalau Hu To Akan ternyata masih mempunyai seorang Moimui. Bahkan berita ini baru untuk pertama kali ini mereka dengar. HMM. Aku sama sekali tidak punya adik perempuan. Titik. Apa titik bentak Ki yang tu semakin gusar? Kau tidak punya adik perempuan. Sedikit pun tidak salah lalu siapakah Hu Be Isin? Selama hidup aku orang shihu baru untuk pertama kali ini mendengar nama orang itu. Hu To Akan. Perbuatanmu sungguh keterlaluan. Kau tak akan lolos dari tanggung jawab atas kematian dari Sam Chiat Sin Chun. Sedang adik perempuanmu kebahagiaannya pun hancur di tanganmu. Sekarang kau pun ingin menghancurkan hidup putrimu. Hu To Akan, kau betul-betul seorang manusia yang patut dibunuh mati tubuhnya bagaikan sambaran kilat segera mencelat ke depan melakukan serangan. Agaknya pada siang ini Ki yang tu sudah dibuat teramat gusar. Di dalam perputaran badannya itulah laksana elang. Ia telah menyambar tubuh Hu To Akan. Serangan yang dilancarkan Ji yang tu ini benar dua dasyat sekali, tetapi sekonyong dua titik. Bayangan manusia berkelebat lewat, sesosok bayangan manusia tahu dua sudah menerjang pula ke arah Ki yang tu sesaat ia mencelat ke depan. Muncul bayangan manusia secara mendadak ini sama sekali tidak membuat Ki yang tu jadi jeri, ia malah tertawa dingin dan bertarung jadi satu dengan pihak lawannya. Beberapa saat kemudian diiringi suara bentrokan keras kedua sosok bayangan manusia itu berpencar satu dengan lainnya. Ketika semua orang mendongakan kepalanya, tampaklah bayangan manusia yang menubruk ke arah Ki yang tu itu mendadak berkelebat kembali ke arah luar jendela dan di dalam sekejap mat selenyap dari pandangan. Kecepatan gerak orang itu benar-benar luar biasa sekali, sehingga membuat semua orang merasa rada tertegun. Terdengar Ki yang tu tertawa dingin tiada hentinya, entah sejak kapan di atas genggamannya kini sudah bertambah dengan secari kertas. Apakah isi dari kertas tersebut tak seorang pun yang tahu, tapi yang jelas tulisan dari bayangan manusia tadi. Tiba-tiba, huto akan. Biarlah kali ini aku ampuni satu kali jiwamu, terdengar Ki yang tu berseru dengan suara yang amat dingin. Tetapi kau jangan keburu bergirang hati dulu, aku hanya satu kali ini saja mengampuni jiwamu, lain kali aku tak akan melepaskan dirimu lagi, dan satu hal harus kau ingat tersu, bahwa putrimu masih tetap merupakan istriku. Tanda petik. Tidak menanti jawaban lagi, ia sudah putar badan lantas berlalu dari dalam ruangan tersebut. Mendadak. Bayangan manusia berkelebat lewat, sesosok bayangan manusia mendadak sudah menghadang di hadapan Ki yang tu dengan sikap yang gagah. Ketika semua mata memperhatikan orang itu lebih cermat lagi, maka tampaklah dia bukan lain adalah si pemuda kurus tinggal tulang Beikut, pektian Ki adanya. Kontan saja Ki yang tu jadi melengak dibuatnya. Hee titik hee titik hee titik kawan. Kau orangkah yang bernama Ki yang tu, tegur pektian Ki sambil tertawa. Pada awalnya Ki yang tu rada melengak, tapi dengan cepat ia sudah tertawa. Pertanyaan saudara ini bukankah sama saja sudah pura dua bertanya? Jadi kalau demikian adanya kita pernah berjumpa, bukan? Pernah berjumpa? Pek ih yan Ki tersenyum, senyuman tersebut begitu halus dan begitu mempesonakan, ia mengangguk. Kemungkinan sekali kita memang pernah berjumpa, tentunya saudara bernama Pek Tian Ki, bukan jawab Ki yang tu dingin. Benar. Kawan Pek, kau menghadang perjalananku, entah ada urusan apa yang hendakkah sampaikan kepadaku? Aku ingin melihat wajahmu yang sebenarnya. Kata terakhir begitu meloncat keluar dari ujung bibirnya, Pek Tian Ki sudah menggerakkan tangan kanannya, laksana sambaran kilat mencengkeram kerudung hitam di atas wajah Ki yang tu. Perlu diketahui, tenaga dalam yang dimiliki Pek Tian Ki pada saat ini sudah pulih empat bagian, sudah tentu saja serangan cengkeraman ini luar biasa cepatnya. Di dalam keadaan tidak bersiap sedia ini, hampir dua saja membuat kerudung hitam di atas wajah Ki yang tu kena tersambar robek. Tetapi, bagaimanapun juga, ia adalah seorang jagoan yang memiliki kepandaya ilmu silat amat tinggi, sewaktu Pek Tian Ki melancarkan serangan tadi, tubuhnya sudah berkelit lantas menangkis, setelah itu buru-buru meloncat ke belakang. Kau mencari mati bentaknya gusar. Pek Tian Ki tetap tersenyum di kulum. Saudara Ki yang, ternyata kepandayan silatmu bukanlah nama kosong belaka. Titik pujinya ringan. Senyuman yang menghiasi bibir Pek Tian Ki ini bukan saja berada di luar dugaan semua orang, sekalipun Ki yang tu sendiri pun dibuat melengak oleh kejadian ini. Untuk beberapa saat lamanya Ki yang tu tidak berhasil memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pek Tian Ki, karena senyuman itu benar-benar sangat aneh dan misterius, sehingga sukar untuk diketahui artinya. Sudah tentu Pek Tian Ki sendiri pun paham, dengan tenaga dalam yang dimiliki pada saat ini tidak mungkin dia orang bisa berhasil menangkan pihak lawan, apalagi tenaga murninya baru pulih 3, 4 bagian saja. Apa maksud perkataanmu itu tegur Ki yang tu dengan nada yang amat dingin? Sudah lama Cai He menaruh rasa kagum terhadap kepandayan silat yang kau miliki, dan kini aku ada maksud untuk menjajal apakah berita yang aku dengar itu benar dua ataukah cuma berita angin belaka? Kurang ajar. Nyalimu benar-benar amat besar, aku pun percaya kalau kau tak bakal dapat sampai. Berhasil mencabut nyawaku. HMMM. Memandang di atasnya limu ada di luar dugaan untuk kali ini, biarlah aku ampuni nyawamu, tapi lain kali. Titik hee titik hee titik akanku suruh kau orang merasakan kelihayanku. Habis berkata tubuhnya berkelebat dan melayang keluar dari pintu depan. Pek Tian Ki yang melihat orang itu berkelebat le awak, hatinya mendadak bergerak, ia pun ikut melayang dari ruangan. Pada waktu itu, hari sudah mendekati petang, tubuh Pek Tian Ki yang mencelat keluar dari pintu depan dengan tidak mengeluarkan sedikit suara pun melakukan penguntitan di belakang punggung Kiyang Tu. Di dalam anggapan Pek Tian Ki, Kiyang Tu menyelubungi wajahnya dengan kerudung ia pasti akan melepaskan juga kain kerudung itu, maka sampai pada saatnya, bukankah dia orang dengan sangat mudah dapat melihat jelas bagaimanakah wajahnya yang asli? Bagaikan terbang, Pek Tian Ki melakukan pengejaran ke depan. Tiba-tiba, suara bentakan keras bergema datang, tampaklah di hadapannya terlihat dua sosok bayangan manusia sedang berkelebat, lalu saling berpisah dan mundur ke arah belakang. Melihat kejadian itu, Taurung Pek Tian Ki merasa hatinya amat terperanjat. Di dalam sekejap metu itu, ia sudah tiba di kalangan pula. Sewaktu ia memperhatikan suasana di tengah kalangan lebih cermat lagi, seketika itu juga Pek Tian Ki jadi melongot, matanya menerong dan badannya mematung. Kiranya kedua orang yang sedang berdiri saling berhadap duaan itu bukan lain adalah Cu Tong Hoa serta Tong Ling. Oh-oh-oh-oh, Tian. Apakah yang sudah terjadi? Kiang Tu. Akhirnya aku berhasil menjumpai dirimu, seru Tong Ling dengan suara yang amat dingin. Cu Tong Hoa pun tertawa dingin tiada hentinya. Aku pun tidak menyangka kalau Kiang Tu adalah saudara, sambungnya tidak mau kalah. Kiang Tu. Pintar benar kau berlagak pilon, bangsat. Kaulah yang pandai berlagak pilon. Untuk beberapa saat lamanya Pek Tian Ki jadi melengak dibuatnya di tengah kalangan, ia tak tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi di sana. Maka buru-buru badannya meloncat ke depan melerai. Eeei, kenapa kalian berdua? Apa yang sudah terjadi? Dia adalah Kiang Tu. Omong kosong bantah Cu Tong Hoa dingin. Dialah bangsa Kiang Tu yang menjadi incaran semua jago-jago bulim di kolon langit, sebelum terjadinya peristiwa ini aku sudah menanti dirinya di luar dan sekarang aku berhasil mencegat jalan perginya. Pek Tian Ki. Kau jangan suka mempercayai kata-katanya yang ngacobe lo, dialah si Kiang Tu yang asli, karena sejak tadi aku sudah menunggu di tempat luaran untuk menghadang jalan perginya, sewaktu dia meluncur keluar, maka aku segera melakukan pengejaran kemari dan akhirnya berjumpa dengan dirinya. Pek Tian Ki jadi mi langgero dua, ia berdiri melengak tak bisa berbicara. Sepasang alisnya berkerut, agaknya sedang memikirkan sesuatu, seperti pula sedang mengambil suatu kesimpulan. Sedikit pun tidak salah. Ia memang sedang berpikir dan mengambil suatu kesimpulan, kesimpulan dari suatu peristiwa yang maha penting. Tadi, pada saat yang bersamaan mereka berdua keluar berbareng dan setelah mereka berdua berlalu, Kiang Tu si manusia misterius yang menyeramkan itu segera munculkan dirinya. Jadi secara kasarnya saja di antara kedua orang itu pasti salah satu tentu hasil penyaruan dari Kiang Tu. Tetapi siapakah di antara mereka berdua yang jauh lebih mencurigakan? Kepandaian silat yang dimiliki Cu Tong Hoa tidak kelemah, ilmu menyamar pun merajai buling, jika dia adalah Kiang Tu, maka ada kemungkinannya sangat besar. Tetapi ia pernah mengakui bahwa dirinya adalah majikan istana harta, mana mungkin kalau seorang majikan istana harta adalah Kiang Tu. Apalagi kedelapan lembar jiwa anggota istana harta pun mati di tangan Kiang Tu, jadi tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Masih ada satu hal lagi yang menguatkan, menurut keadaan pada waktu itu sewaktu Kiang Tu turun tangan ke Ji, Cu Tong Hoa pun sedang dikerubuti oleh berpuluh dua orang jagoan buling di dalam istana harta. Jadi Cu Tong Hoa tetap ada kemungkinan, hanya kemungkinan tidak besar. Sebaliknya Tong Ling pun mempunyai kemungkinan yang besar. Umpama saja kepandaian silatnya, nada ucapannya dan tingkah laku yang sangat aneh. Kemungkinan besar dia adalah Kiang Tu. Tetapi, menurut berita yang tersiar, ia pernah memperkosa kaum gadis? Lalu bagaimana penjelasannya? Sewaktu pehtian Ki sedang termenung berpikir keras itulah. Tong Ling kembali sudah membentak keras, bangsat kau tidak mau mengaku? Baik akan kupaksa kau orang untuk mengaku sendiri. Tubuhnya langsung mencelat ke tengah udara dan menubruk tubuh Cu Tong Hoa, tangan kanannya diayunkan mengirim satu pukulan dasyat. Serangan yang dilancarkan Tong Ling ini benar-benar amat cepat dan mengerikan. Terburu dua Cu Tong Hoa berkelit ke samping meloloskan diri dari datangnya pukulan tersebut, kemudian tubuhnya menerjang maju ke depan balas melancarkan satu pukulan. Bayangan manusia saling menyambar, diiringi dengan bentrokan dua keras, masing-masing pihak mundur beberapa langkah ke belakang. Di dalam bentrokan yang hanya menghabiskan waktu sedetik ini kedua orang tersebut sama-sama sudah melancarkan tiga jurus serangan, jika dibicarakan dari kecepatan gerak serta kemantapan jurus-jurus serangan maka Cu Tong Hoa rasanya masih bukan tandingan dari Tong Ling. — Heye titik hee titik hee titik hee titik kawan, sungguh hebat kepandain silatmu titik jengek Cu Tong Hoa sambil tertawa dingin. H image Kau pun tidak jelek. Tanda petik, kawan terlalu memuji. Tutup bacotmu. Nih, rasakan lagi sutu pukulan, telapak tangan kanannya kembali menyambar lewat. Menghajar jalan darah Chiang Tai di aras tubuh Cu Tong Hoa Kebutan dari Tong Ling ini dalam satu gerakan sudah menggunakan tiga buah perubahan yang berbeda, kecepatan serta kedasyatannya pun luar biasa sekali Dengan sebat Cu Tong Hoa menangkis serangan tersebut dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya balas mengirim satu serangan totokan pula Jurus-jurus serangan yang dilancarkan kedua orang itu sama dua dilakukan dengan amat cepat, hanya di dalam sekejap mata, lima jurus sudah berlalu Cu Tong Hoa yang rada kalah satu tingkat di dalam perubahan jurus serangan ini, di tengah gencetan Tong Ling yang amat gencar ia kena dipaksa mundur sejauh tiga empat langkah jauhnya Mendadak Tahan bentak petian ki keras Begitu suara bentakan dari pemuda tersebut bergema memenuhi angkasa, dua orang itu pun sama-sama menghentikan serangannya dan mundur ke belakang Mengambil kesempatan itu, petian ki menerjang maju ke depan, tegurnya sembari tertawa Hehehe apa? Sebabnya kalian berdua saling bergebrak karena Ki Yang Tu sahut Cu Tong Hoa dingin Kau anggap saudara ini adalah Ki Yang Tu benar? Pemuda itu lantas menoleh ke arah Tong Ling dan tanyanya pula, dan kau anggap dia Ki Yang Tu sedikit pun tidak salah Aku rasa agaknya sama sekali tiada berharga apabila kalian berdua saling bergebrak hanya dikarenakan masing-masing pihak menaruh curiga kalau pihak lawannya adalah Ki Yang Tu Sekarang peduli siapakah Ki Yang Tu di antara kalian berdua, bukankah urusan ini tiada sangkut pautnya dengan diri kita? Buat apa kita orang menjadi kesusahan dan kemurungan hanya disebabkan persoalan ini? HMM Aku mencari dirinya karena ingin menuntut balas seru Cu Tong Hoa dingin Bila perkataan dari Cu Tong Hoa adalah perkataan yang benar maka dendam yang hendak dibalas tentunya adalah dendam ke delapan lembar nyawa anggota istana harta yang menemui ajalnya di tangan Ki Yang Tu Tidak, aku pun sedang mencari dirinya, sambung Tong Ling pula Jadi dengan demikian kalian berdua sama-sama hendak mencari Ki Yang Tu sampai ketemu Benar jawab kedua orang itu hampir berbareng Pertian kita dapat menahan rasa gelinya lagi, terpaksa ia tertawa terbahak Dua, hahaha padahal aku sendiri pun punya perasaan bahwa satu di antara kalian berdua pasti adalah Ki Yang Tu Siapa? Di tengah suara teriakan tersebut sinar mati mereka berdua sama-sama dialihkan ke atas wajah Pertian Ki Agaknya di dalam anggapan mereka pemuda itu sebenarnya sudah tahu siapakah Ki Yang Tu sebenarnya di antara mereka berdua Sekali lagi Pertian Ki tertawa Soal ini sih harus menunggu pembuktian dulu Kau hendak membuktikan dengan kera apa? Sebelum aku memberi jawaban, akan ku tanya dulu kepada kalian berdua Sebenarnya Ki Yang Tu adalah seorang lelaki ataukah seorang gadis? Kata Pertian Ki setelah berpikir sebentar Sudah tentu seorang lelaki jawab Cu Tong Hoa dengan cepat HMMM Bagaimana kau begitu merasa yakin selatong Ling dingin? Sudah tentu Karena ia telah memperkosa dan menodai beberapa gadis Juga buat apa memburong nonahid penghang dari istana perempuan Jika bukan seorang lelaki buat apa ia lakukan kesemuanya ini? Perkataanmu sedikit pun tidak salah Tetapi gadis-gadis yang diperkosa itu hanya pakaiannya saja yang dicopoti Dan sama sekali tak ada pemerkosaan secara sungguh Sedang mengenai nonahid penghang yang diborong dari istana perempuan Apakah dia tak dapat menyaru sebagai seorang pria untuk memburong dirinya? Mendengar bantahan tersebut, Cu Tong Hoa jadi bungkam dalam seribu bahasa Petian Ki sendiri pun dibuat tertegun Perkataan tersebut sedikit pun tidak salah Gadis dua tersebut hanya pakaiannya saja yang dicopoti Dan sama sekali tak dapat dibuktikan kalau mereka benar-benar sudah diperkosa atau belum Apalagi setiap gadis pun bisa menyaru sebagai pria untuk memburong nonahid penghang tersebut dari istana perempuan Akhirnya Cu Tong Hoa tertawa Sedikit pun tidak salah katanya pula lambat-lambat Kiang Tu memang ada kemungkinan juga seorang gadis yang menyaru sebagai pria Tapi aku sekarang ingin bertanya satu persoalan dari kalian berdua Setiap kali Kiang Tu selesai melakukan kejahatan tentu akan meninggalkan sebuah panji kecil bukan? Sedikit pun tidak salah Jadi dengan begitu panji kecil tersebut merupakan barang bawaan yang selalu ada di sakunya bukan? Benar Kalau begitu titik sengaja Petian Ki menghentikan pertanyaannya di tengah jalan Lama-lama sekali ia baru Menyambung kembali Katanya lebih lanjut Ada satu care yang bisa kita ketahui siapakah di antara kalian berdua sebenarnya adalah Kiang Tu Care apa? Geledah seluruh badan setiap orang apa? Bab 21 Kedua orang itu sama dua berteriak tertahan Agaknya perkataan yang diucapkan oleh Petian Ki ini ada di luar dugaan mereka Kecuali care ini rasanya tak ada care lain lagi yang bisa ditempuh sambung pemuda itu serius Tidak bisa jadi seru Tong Ling dengan cepat HMM Siapa yang tidak setuju di alah Kiang Tu? Si bangsat tersebut sambung Cu Tong Hoa cepat Tong Ling jadi tertegun Dia adalah seorang gadis perawan yang masih suci Bagaimana mungkin boleh membiarkan seorang lelaki asing merabah dan menggerayangi seluruh badannya? Tapi, jika ia tidak setuju bukankah hal ini sama saja kalau ia sudah mengaku kalau dirinya adalah Kiang Tu Dengan hati berat, akhirnya ia menyapu sekejap kedua orang itu Siapa yang akan turun tangan menggeledah bentaknya keras? Sudah tentu suruh Pek Saw Hiap yang turun tangan menggeledah, karena rasanya dia seoranglah yang paling adil Jadi dengan demikian kau pun sudah setuju untuk digeledah badan Sedikit pun tidak salah Baiklah Kalau memang rasanya cuma care ini saja yang bisa dilaksanakan, aku orang si Tong pun akan mengiringi dengan senang hati HMM Pesaw Hiap, kau geledah dulu badannya Perintah Cu Tong Hoa kemudian dengan dingin Harus menggeledah siapa dulu Seru pemuda itu agak ragu-ragu Geledah dulu badannya Eeei, titik kenapa harus menggeledah diriku terlebih dahulu Teriak Tong Ling Gusar Menggeledah siapa dulu pun sama saja Bagaimana? Kau takut? Baik kalau begitu, geledah dulu badanku Kini petian kilah yang dibuat tertegun dan serba salah Ia merasa bingung apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan ini Usul untuk menggeledah badan setiap orang adalah muncul dari pikirannya Sudah tentu tugas ini harus ia lakukan Tapi titik ia pun tahu kalau Tong Ling adalah seorang gadis Untuk beberapa saat ia jadi gelagapan sendiri dibuatnya Eee, kau kenapa tegur Tong Ling keras? Aku Ayo, cepat kemari dan geledah badaku Baik akhirnya dengan keraskan hati petian ki maju ke depan Pada saat ini keadaannya mirip dengan menunggang di atas punggung harimau Mau menampik pun tak dapat Akhirnya ia tiba di hadapan Tong Ling dan memandang ke arahnya dengan termangu-mangu Ayo cepat kembali Tong Ling membentak keras Petian ki menggigit kencang bibirnya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara serunya Nona Tong, maaf aku harus bertindak kasar Di tengah suara ucapan tersebut Tangannya sudah lantas merogoh ke dalam saku Tong Ling dan mengadakan pemeriksaan Tapi di dalam saku gadis tersebut ternyata tidak ditemui panci kecil tanda dari ki yang tu tersebut Dia tak ada titik serunya sambil buru-buru menarik kembali tangannya HMMM Kau cuma merogoh sakunya saja Badan bagian atas serta badan bagian bawahnya tidak kau periksa Bagaimana bisa membuktikan kalau benda tersebut tidak ada di dalam badannya Kembali Cutong Hoa berteriak Soal ini Paheng, kau geledah ujar Tong Ling perlahan Dengan kejadian ini maka Petian ki semakin serba salah Dia bukanlah seorang jaiho acat, penjahat pemetik bunga Mana boleh secara terang dua-an menggerayangi tubuh bagian atas serta tubuh bagian bawah dari seorang gadis suci Tetapi, bagaimanapun juga ia harus melakukan penggeledahan Sehingga akhirnya tangan pemuda tersebut dengan sedikit gemetar mulai menggerayangi tubuh bagian Sama dengan-sama dengan missing page, halaman robek Sama dengan-sama 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 Sama dengan 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 sama dengan. Benar. Sungguh suatu omongan kosong yang ngacobe lo, mari kemari. Coba kalian periksa dulu badanku. Apa perlunya repot-repot lagi? Jikalau di dalam badanku pun tiada terdapat panji tanda pembunuhan tersebut, Bukankah hal ini sama artinya kalau aku bukan Kiang Tu? Perkataan ini agaknya membuat kedua orang itu jadi kaget, sedikit pun tidak berhasil ditemukan panji tanda pembunuhan tersebut. Bukankah hal ini juga membuktikan kalau ia pun bukanlah si Kiang Tu tersebut? Maksudmu di dalam badanmu pun tidak terdapat panji tanda pembunuhan, tanya Tong Ling melengak. Ada atau tidak ada, bukankah sesudah digeledah segera akan ketahuan. Sekali lagi Tong Ling melengak. Pek Tian Ki. Coba kau geledah badannya, perintahnya kemudian. Pek Tian Ki mengangguk, untuk beberapa saat ia sendiri pun dibuat bimbang, bingung dan ragu-ragu untuk menghadapi persoalan ini, apakah mungkin Cu Tong Hoa benar dua bukan Kiang Tu? Agaknya persoalan ini tidak mungkin terjadi karena salah satu di antara mereka berdua pasti adalah seorang yang bernama Kiang Tu. Tetapi jika ditinjau dari perubahan sikap yang diperlihatkan Cu Tong Hoa, agaknya di dalam badannya pun sungguh dua tidak terdapat panji tanda pembunuhan tersebut. Menghadapi persoalan ini bagaimana mungkin Pek Tian Ki tidak jadi kebingungan? Tetapi, bagaimana juga ia harus mengadakan penggeledahan juga di saku Cu Tong Hoa? Dengan besarkan nyali pemuda itu berjalan ke arah Cu Tong Hoa, kemudian setelah tiba di hadapannya lantas mulai menggerayangi badan orang itu. Mendadak. Sewaktu Pek Tian Ki merogoh ke dalam saku Cu Tong Hoa itulah, dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara teguran yang merdu. Pesau hiap, apa yang sedang kau lakukan mendengar teguran tersebut dengan hati terperan Jat Pek? Tian Ki putar badan, maka tampaklah di belakang. Di belakang tubuhnya entah sejak kapan sudah berdiri si darah. Cantik berbaju hijau yang ditemuinya sewaktu berada di dalam istana harta serta di luar rumah aneh tersebut. Pek Tian Ki jadi melengak dibuatnya. Kedatangan. Dari darah berbaju hijau ini benar dua sangat mendadak sekali karena ia pernah juga memberitahukan kepadanya jika ingin mengetahui persoalan rumah aneh serta istana arak, istana harta dan istana perempuan datanglah ke Gunung Lui Im San. Ia berkata bahwa seluruh persoalan yang ingin diketahui olehnya harus pergi dulu ke Gunung Lui Im San baru bisa diketahui, dan sekarang ia sudah datang kemari, tetapi tak berjumpa dengan darah tersebut. Siapa tahu di dalam keadaan seperti ini tahu-tahu darah cantik berbaju hijau itu sudah munculkan dirinya. Ketika darah cantik berbaju hijau itu melihat Pek Tian Ki memandang ke arahnya dengan termangu dua, kembali ia menegur dengan suara yang merdu. Pesau hiap. Apakah kau sudah lupa siapakah diriku? Dari perasaan ragu-ragu dan keheranannya Pek Tian Ki segera tersadar kembali. Oh oh titik kiranya kau jawabnya terburu dua. Mana mungkin Cai Ha bisa melupakan diri Nona? Tentunya kau barusan saja datang bukan? Em, apa yang sedang kau lakukan? Tong Ling yang berada di sisi kalangan sewaktu melihat munculnya seorang gadis cantik di sana dan langsung menegur pemuda tersebut, air mukanya segera berubah hebat, tetapi sebentar kemudian, ia sudah mengatasinya. Tolong tanya siapakah nama Nona tanyanya kemudian ke arah darah berbaju hijau itu. Aku bernama Sumaun O. Kiranya Nona Suma, pada waktu itu. Tangan Pek Tian Ki yang sudah berada di dalam balik pakaian Cu Tong Hoa sudah mulai menggerayangi badan orang itu, sedang sinar matu, Tong Ling pun dengan tajam dan tanpa berkedip memperhatikan terus wajah Pek Tian Ki. Seng pemuda yang akhirnya tidak berhasil juga menemukan tanda panji apapun di dalam saku Cu Tong Hoa, lantas mengalihkan tangannya untuk menggerayangi tubuh bagian atas. Tiba-tiba, ak-a-a-ah Pek Tian Ki berteriak kaget, tubuhnya berturut dua mundur sejauh empat lima langkah ke belakang. Pada saat Pek Tian Ki menjerit kaget itulah tubuh Tong Ling bagaikan sambaran kilat sudah menubruk ke arah Cu Tong Hoa. Kiranya kaulah iblis cabul titik iblis ganas tersebut, bentaknya keras. Bayangan manusia segera berkelebat lewat laksana sambaran kilat, dengan menggunakan satu serangan yang dasyat, gadis tersebut menerjang ke arah Cu Tong Hoa. Jelas sekali Pek Tian Ki menjerit kaget karena tangannya berhasil merabat panji tanda pembunuhan tersebut, kalau tidak, ia pun tidak seharusnya menunjukkan perasaan kaget yang bukan alang kepalang. Terjangan yang dilancarkan Tong Ling kali ini benar-benar luar biasa cepatnya, diam dua Pek Tian Ki yang melihat terjangan itu pun merasakan hatinya sangat terperanjat. Belum habis ia berpikir, serangan yang demikian gencarnya dari Tong Ling sudah berada di hadapan tubuh Cu Tong Hoa. Dalam keadaan tidak bersiap sedia, hampir saja Cu Tong Hoa kena tersapu oleh datangnya serangan dari gadis itu, beruntung sekali ilmu silat yang ia miliki pun tidak lemah, maka dengan bersusah payah akhirnya ia berhasil juga meloloskan diri dari ancaman bahaya. Dengan kejadian ini maka mau tak mau terpaksa Cu Tong Hoa harus menerima juga datangnya serangan dari Tong Ling ini dengan keras lawan keras. Tahan bentaknya keras. Sembari berteriak, telapak tangannya pun digetarkan mengunci seluruh lubang kelemahan di badannya. Belah am diiringi suara ledakan yang amat keras, angin taupan menggulung dan memecah keempat penjuru diiringi pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa. Oleh serangan yang amat gencar dari Tong Ling ini, Cu Tong Hoa kena terdesak mundur sepuluh langkah lebih ke belakang, air mukanya pucat pasti bagaikan mayat. Sedang air muka Tong Ling pun mulai terlintas hawa napsu membunuh yang amat tebal, bentaknya dingin. Kiang Tu, kau masih ada perkataan apalagi apa maksud dari perkataanmu itu? Bukankah Pek Tian Ki sudah berhasil menemukan panji tanda pembunuhan tersebut di dalam badanmu bentak Tong Ling sesudah melengak sejenak? Omong kosong omong kosong. Sinar metu, Tong Ling dengan cepat dialihkan dengan tepat ke atas wajah Pek Tian Ki. Pada waktu itu pemuda tersebut masih tetap berdiri termangu di tengah kalangan tanpa berkutik. Ia seperti sudah kehilangan semangat saja. Pek Tian Ki kembali Tong Ling membentak dingin. Kau kenapa? Bukankah kau sudah berhasil merabat panji tanda pembunuhan tersebut? Begitu mendengar teguran tersebut bagaikan baru saja bangun dari impiannya, Pek Tian Ki menelan ludah, sedang sinar matanya lantas dialihkan ke arah gadis tersebut. Apalah yang sedang kau katakan tanyanya kebingungan? Aku sedang bertanya kepadamu, apakah kau menemukan panji tanda pembunuhan tersebut? Baru saja Tong Ling selesai berbicara, Cu Tong Hoa sudah menyambung dengan bentakan yang dingin, Pek Saw Hiap, katakanlah. Benar atau tidak? Pek Tian Ki tetap membungkam dalam seribu bahasa, ia merasa bingung untuk memberikan jawaban. Sedangkan di dalam anggapan Tong Ling, pada saat ini Pek Tian Ki tidak berani berbicara karena kaget, dan takut terhadap keganasan dari Ki Yang Tu, maka air mukanya segera berubah hebat. Ki Yang Tu, kau tak usah jual lagu lagi di sini bentaknya keras. Tubuhnya dengan cepat menerjang maju ke depan, telapak tangannya dengan diiringi angin pukulan tajam menghajar ke atas tubuh Cu Tong Hoa. Apa yang hendak kau lakukan teriak Cu Tong Hoa keras? Di tengah suara bentakan yang sangat keras, tubuhnya mencelat ke samping sehingga angin pukulan yang dilancarkan oleh Tong Ling kali ini tak bisa dihindarkan lagi menghajar sebuah pohon besar di hadapannya yang langsung terpukul patah jadi dua bagian. Aduh titik maknya titik apa yang sudah terjadi mendadak dari atas pohon yang tumbang itu berkumandang keluar suatu jeritan kaget. Sesosok bayangan hitam dengan cepatnya jatuh terjungkal dari atas pohon dan tidak menceng tidak melesat persis terjatuh di hadapan Sumahun. Dengan sebat nona suma gerakan tangannya menyambar badan orang itu. Masih beruntung Sumahun berhasil menerima jatuhnya badan orang itu, kalau tidak, maka orang itu kalau bukannya patah tulang, sedikit duanya pasti akan jatuh pingsan tak sadarkan diri. Begitu sampai di atas tanah, kembali orang itu meloncat bangun dan memaki kalang kabut. Cucu kura-kura mana yang berani membokong diriku? Kurang ajar. Maknya, kalau ingin membunuh mati diriku, janganlah menggunakan kesempatan sewaktu aku masih tidur nyenyak. Munculnya suatu peristiwa secara mendadak ini, kontan saja membuat semua orang yang ada di sana jadi amat kaget setengah mati, sinar mati mereka bersama dua dialihkan ke arah orang itu. Bektian Ki yang melihat munculnya orang itu, hatinya pun terasa amat terperanjat karena ia segera mengenali kalau siorang tua berbaju hitam bukan lain adalah sin si. Poa yang ditemuinya sewaktu berada di dalam istana harta. Dan dia pula orang yang memberitahukan kepadanya kalau Ki yang cu adalah dirinya sendiri. Dan sekarang pada saat dan keadaan seperti ini mendadak si kakek tua yang amat misterius ini kembali munculkan dirinya, sekarang kemunculannya ini disengajakah, atau tidak sengaja? Setelah tertegun beberapa saat, akhirnya poh kytian Ki tersenyum. Ohohoho! titik kiranya kau loo ciampu ei sapanya. Sinar matusin si poa dengan tajam dialihkan ke atas wajah poh kytian Ki. HMMM, bangsa cilik, kiranya kau pun berada di sini, tegurnya pula lantang. Eiiii? Titik bocah. Sewaktu aku tertidur pulas di atas pohon tadi, cucu kura dua serta bangsat dari manakah yang membabat putus pohonku itu? Aku jawab Tongling dingin. Sinar metusin si poa pun segera dialihkan ke atas wajah Tongling. Kau yang melakukan teriaknya gusar. Sedikit pun tidak salah, Cai He yang lakukan. Apakah perbuatanmu itu disengaja ataukah tidak disengaja? Sudah tentu tidak disengaja. Kalau memang tidak sengaja, aku pun akan ampuni jiwamu. Tolong tanya siapakah nama besar dari loociampoe sin si sama dengan poa habis berkata ia putar badan dan berlalu. Dari tempat itu, loociampoe. Tunggu sebentar mendadak petianki berteriak keras. Mendengar teriakan tersebut, sin si poa langsung menghentikan langkahnya dan menoleh memandang sekejap ke arah pemuda tersebut. Ada urusan apa? Ada urusan apa? Cai He ada beberapa urusan hendak ku tanyakan padamu. Sekarang kau tak ada waktu yang luang sedangkan aku pun tak ada waktu. Lain kali saja kalau bertemu kembali, biarlah kita bicarakan lagi. Dengan langkah lebah, seorang tua itu lantas berlalu. Sedang pek tianki yang ditinggal seorang diri jadi melengak dibuatnya, menanti seorang tua itu sudah berlalu, kembali sinar metu. Tongling menyapu sekejap ke atas wajah Cu Tong Hoa, bentaknya dingin. Kiang Tu. Sekarang kita orang boleh bergebrak kembali. Titik. Bayangan manusia tampak berkelebat, sekali lagi ia menerjang ke arah tubuh Cu Tong Hoa, di mana tangan kanannya mengayun, berturut dua ia sudah mengirim tiga buah jurus serangan sekaligus dengan serangan-serangan yang dasyat dan mematikan. HMM. Apa kau kira aku benar-benar juri terhadapmu bentak Cu Tong Hoa ketus? Bayangan manusia kembali berpencar, ia membalik badan balas melancarkan tubrukan ke depan menggagalkan setiap serangan dasyat, dari Tongling. Mendadak titik. Terdengar Sumahun berseru tertahan, tiba-tiba tubuhnya melayang pergi dengan melalui jalan semula. Kedatangan dari Sumahun sudah hamat mengherankan, kepergiannya kali ini sangat mendadak, hal ini membuat Pek Tianki tidak ambil perhatian, sedang Tongling serta Cu Tong Hoa yang sedang bergebrak pun semakin tidak ambil perhatian lagi. Di tengah kalangan pertarungan antara Cu Tong Hoa melawan Tongling berlangsung semakin lama semakin hebat. Suara bentakan-bentakan keras yang memecahkan kesunyian, dengan cepat menyadarkan kembali pemuda tersebut dari lamunannya. Kalian semua berhenti bergebrak teriaknya keras. Dengan bergemahnya suara bentakan tersebut, kedua orang yang sedang melangsungkan pertarungan sengit di tengah kalangan pun segera berpisah dan menghentikan serangannya, sinar mata pun bersama dialihkan ke atas wajah Pek Tianki. Mengapa kalian berdua jadi bergebrak sendiri tegur pemuda si pe ini tertegun? Bukankah dia orang adalah Ki yang tuh teriak Tongling melengat? Ngaco belo sambung Cu Tong Hoa cepat. Pek Tianki. Cepat kau jawab, apa yang baru saja berhasil kau raba? Aku, untuk beberapa waktu Pek Tianki merasa sulit untuk mengutarakan kelar maksud hatinya. Ayo cepat jawab. Bukankah kau menjerit kaget karena tanganmu yang ada di balik bajunya berhasil merabat panci tanda pembunuhan yang disembunyikan olehnya bahkan? Buubkan. Apa? Bukan agaknya Tongling merasakan jawaban dari pemuda tersebut jauh berada di luar dugaannya, sehingga sepasang metu yang jeli dengan penuh rasa terperanjat melototi wajah Pek Tianki tak berkedip, untuk beberapa saat ia pun dibuat melengat dan kebingungan. Lama-lama sekali ia baru bertanya kembali, lalu apa yang berhasil kau raba? Aku titik aku sudah meraba titik sudah meraba titik jawabannya tetap tidak karuan, gelagapan, ragu dua dan bingung. Coba saudara dua terkah apa sebenarnya yang berhasil diraba oleh Pek Tianki? Kiranya sepasang tangan pemuda tersebut telah menyentuh dua gumpal daging kenyal yang panas, dan empuk-empuk merangsang di dada Chutong Hoa titik itulah sepasang payudara mungil dari seorang gadis perawan. Ternyata Chutong Hoa adalah seorang gadis perawan, hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang ada di luar dugaan Pek Tianki, oleh karena itu saking terkejutnya ia menjerit kaget. Tetapi justru disebabkan suara jeritan kagetnya itulah, Pong Ling sudah salah menganggap kalau pemuda itu berhasil menemukan panji tanda pembunuhan di dada lawan, oleh sebab itu tanpa banyak cakap lagi ia mengirim serangan-serangan gencar untuk berusaha merobohkan pihak lawannya. Melihat pemuda itu tetap gelagapan, Pong Ling jadi tidak sabaran, eeei sebenarnya apa yang berhasil kau rabah di dada orang itu? Ayoh, cepat jawab. Kenapa harus ragu-ragu dan gelagapan tidak karuan macam begitu? Iya-iya seperti dirimu maksudku dadanya. Dadanya seperti juga dada milik Nona. Dia-dia adalah seorang gadis? Benar. Oleh karena itu Chai Hei merasa sangat terperanjat. Heee titik heee titik heee titik ilmu menyaru dari Nona ini benar-benar sangat lihai, Dengus Tong Ling dingin. Wajahmu si kakek bercambang benar-benar sangat sempurna. Pesau hiap ujar Chutong Hoa lagi dingin, Coba kau kemari dan periksa lagi seluruh badanku, Apakah ada panji kecil yang aku sembunyikan di badan? Dengan adanya kejadian ini, Maka pektian ki jadi serba salah, Keadaan yang dihadapinya pada saat ini mirip sekali dengan keadaannya Sewaktu hendak melakukan pemeriksaan di badan Tong Ling. Tetapi, bagaimanapun juga, Ia harus turun tangan untuk melakukan penggeledahan, Sambil menggertak giginya kencang Dua ia berjalan ke hadapan tubuh Chutong Hoa, Kemudian kembali melakukan pemeriksaan yang sangat teliti sekali Di seluruh tubuh gadis Chutong Hoa ini baik badan bagian atasnya maupun tubuh bagian terbawahnya. Tetapi hasil yang didapat tetap nihil, Panji yang dicari tetap tidak ditemukan. Tidak ada seru pektian ki kemudian melengat. Dengan adanya kejadian ini, Maka Tong Ling pun dibuat tertegun di tengah kalangan, Benar. Bukti terakhir yang mereka dapatkan ini benar-benar berada di luar dugaan mereka bertiga. Karena di dalam saku bahkan seluruh tubuh dari Tong Ling serta Chutong Hoa, Tidak berhasil diketemukan Panji tersebut, Hal ini sudah tentu, Jelas membuktikan kalau mereka berdua sama dua bukan Ki Yang Tu. Hehehe titik kalian berdua sama-sama bukan Ki Yang Tu, Seru pektian ki sambil tertawa pahit. Tong Ling juga tertawa pahit, Kemungkinan sekali kita sama-sama mengejar Ki Yang Tu Dan kebetulan berjumpa satu dengan lainnya, Sehingga masing dua lawannya adalah Ki Yang Tu. Sedikit pun tidak salah, Sambung Chutong Hoa dengan cepat. Tidak kusangka bukan saja Ki Yang Tu tak berhasil kita temukan, Bahkan kitalah yang harus menelan kerugian besar, Kembali Tong Ling bereru sambil tertawa. Pektian ki, Kali ini kau orang benar dua lagi untung besar. Chai-ha tidak ada maksud untuk berbuat cabul, Tapi heheheh. Terima kasih. Terima kasih.